Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallim wa sallim wa balik wa azim Ala habibina wa syafina wa qurata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Tahun 1998 Ada satu kawan saya yang kenalan dari sini Saya tinggal di suatu tempat Lalu ada suatu kawan yang kawannya udah bapak-bapak Waktu itu saya masih kuliah Tahun 1998 dia 1998-99 Akhir-akhir masa kuliah beliau ini datang dari Medan Dari kota Medan itu ngapain kesini Beliau itu apa istilahnya ya Ngumpulin apa namanya Istilahnya seperti cek atau giro Giro dari orang-orang yang membayar produk yang dikirim Yaitu waktu itu sirup Jadi sirup itu dikirim berapa truk gitu kan Ada yang 150 lusin sekali ngambil Ada yang 200 lusin sekali ngambil Kalau satu lusin 12 x 200 ya hitung aja berapa Berapa botol jumlahnya itu Itu untuk siapa itu? Pedagang basuh Pedagang basuh Lalu juga ada warung-warung yang dijual Eceran satuan gitu Atau lusin itu ngambil banyak-banyak Ada yang 300 lusin sekali ngambil Jadi bayarnya pakai cek Jadi kawan saya ini kenalan saya ini Datang dari Medan Lalu ngambilin cek itu di kota ini Terus menerus diambil di mana Saya sering juga diajak waktu itu Karena akhir-akhir masa kuliah Saya udah gak banyak pekerjaan Ngambilin cek gitu Kalau udah hari libur datang Ngambil cek sebulan sekali Di sini cuma ada 2 hari atau 3 hari Cek udah berhasil dikumpulin Tagihan lah itu istilahnya Lalu di store ke bank Lalu uangnya masuk ke perusahaan Nah beliau ini suatu hari Udah sering sih bukan 1-2 kali aja Udah sering banget gitu Ngajakin saya duduk makan Ayolah kita makan saleh Iya pak saya bilangkan Kadang-kadang beliau bawa istrinya juga Kadang-kadang sendirian Ayo kita makan Dia bilang Makan di warung udah beberapa kali Cuma ini yang berkesan Ketika saya duduk makan Datanglah orang meminta-minta Bagi pak Bagi pak Dilihatin sama dia Badan dia sehat Tapi males sekali Kok maunya minta-minta aja Iya kata saya Kan waktu itu saya Gak berpikir apa-apa Kemudian dia bilang Orang kerja lah Bukan yang meminta-minta seperti itu Nah begitulah Ada hal yang saya anggap Yang sekarang baru saya rasakan Begitu kan Apa yang kawan saya bilang itu Juga gak salah sama sekali Karena kebanyakan kita ini Maunya gampang aja Ada yang ngajuin proposal Zaman itu Bentar-bentar proposal Padahal dia pakai sendiri Ada yang segala macam lah Dia buat itu Bahkan ada orang yang Saking Saking malesnya Dia kerja Dia mau berpura-pura cacat Lalu Jalan ngesot Di tempat-tempat kotor Itu supaya dapat Ada itu Ada kawan saya cerita Orang itu sebenarnya orang kampung saya itu Dia bilang Saya pun kenal sama dia Dia bilang Dia malu makanya ngeliat saya tadi Sampai mau begitunya Di tempat kotor Dia buatkan Saking malesnya dia usaha Dia bilang Nah inilah yang Sekarang ada metode males lagi Apa itu Cuma Baca sekian Lalu Dapet uang Akan datang sekian Banyak Itu juga Bagian daripada orang-orang males Orang Memohon kepada Allah Berdoa kepada Allah Itu pengen dimudahkan Jalannya Bukan pengen Males-malesan Pengen dimudahkan Jalannya Ya Allah Tolong mudahkan jalan Urusan saya Apa itu Saya pengen-pengen Jual tanah Lalu tanah Ini udah kejual Saya pengen Ya Allah Punya usaha Saya mau bikin apa ya Usaha bengkel Saya mau bikin apa Usaha Jualan Apa namanya Sembako Usaha jual Segala macam lah Usaha Cuma modalnya Gak ada Ini ada tanah Saya pengen jual Lalu Nanti modalnya Saya jadiin modal Sebagian saya simpan Sebagian saya jadiin modal Karena saya gak mau Ngambil riba Itu dia bilangnya Lalu Dia bertanya pada saya Ketika itu Saya enak jawabnya Mudah-mudahan Yang udah Yang udah Pengalaman-pengalaman Yang namanya Menjual tanah Membeli tanah Itu membaca Solawat Nariyah Itu dibaca Bapak Jumat Tujuh Jumat dibaca Itu ada goal Yang pengen didapat Apa itu Pengen tanahnya Kejual Pengen Jadiin modal Pengen punya Usaha Yang gak Jadi riba Cuma Namanya jual tanah Kan gak seperti Kita jual Pisang goreng Hari ini laku Karena duitnya Jumlahnya juga banyak Hasil dari situ Makanya Memohon kepada Allah Supaya digampangin Urusannya Nah itu baru Setelah itu Setelah laku terjual Pengen dijadikan modal Nah itu baru Itu baru Yang seperti itu Karena namanya Pengusaha Pedagang itu Dia itu Mau bermodal Dulu Saya punya orang tua Dulu kan Beliau itu Waktu jaman-jaman itu Jaman-jaman tahun Lapan puluhan 1989 Lapan puluh Lapan Beliau berkata Masa begini Siapa anak-anak Yang pada punya Punya tabungan Coba sini Bapak pinjem dulu Kenapa Duit itu dikumpulin Dibeliin cabai Waktu itu Harga cabai Murah tahun itu Dibeliin cabai Lalu Cabai itu digiling Dipak Lalu nanti Ketika Dikumpulin Dengan antibasi Ada namanya Antibasi MCM Obat kimia itu Antibasi Lalu ketika Masanya Harga naik Beberapa bulan kemudian Kenapa bisa naik Ya karena Hujan Hujan angin Biasanya juga begitu Setiap tahun ada Harga cabai naik Baru mulai dijual Sedikit-sedikit Dari situ dapat keuntungan Bukan nyetok Bukan nyetok Barang ditimbun ya Bukan timbun barang Tapi waktu itu Lagi panen Panen Lalu harganya Kan turun Lalu dibeli Seperti juga kita Kalau harga padi lagi turun Bulok kan membelinya Para petani Dibeli Lalu distok Nah ketika Kondisi Nggak bagus Dijual Dijual dengan harga yang wajar Nggak Misalnya beli Katakanlah 20 ribu Misalnya Tapi zaman itu Nggak nyampe Sampai 20 ribu Paling-paling Kalau nggak salah saya Hari itu 100-200 rupiah Lalu dijual Sekitar 300 atau 400 rupiah Sekilonya Nah sekitar itulah Menjual itu Masih wajar Yang seperti Bukan nyetok barang Karena aku nyetok barang Itu dilaknat juga Seperti itu Barang disotok banyak-banyak Lalu di pasar Nggak ada Lalu ketika barang langka Dijual dengan harga yang Yang gila Tidak seperti itu Itu geberkahnya Yang nggak ada Seperti itu Yang lebihnya itu Daripada Daripada Jual yang Dinaikkan harganya Di markup Itu lebihnya itu Lebih daripada harga pasar Daripada keuntungan Itu adalah riba Makanya jangan seperti itu Kita yang wajar-wajar aja Karena jumlahnya banyak Maka keuntungannya juga banyak Nah gitu Kalau dia beli 100 rupiah Setelah digiling Ongkos giling Ongkos pengolahan Ongkos pencucian Nah kemudian diambil keuntungan Dijual 300-400 rupiah Sekilo Karena jumlahnya tonan Maka dapat banyak Nah itulah Itu usaha yang dibuat Sehingga usaha lain Menjadi maju Usaha lain menjadi terbantu Ada dana dari situ Dibantu Bukannya kita duduk diam Membaca ini dua kali Membaca ini tiga kali Uang datang sendiri Kepada anda Sekian miliar itu Membohong Kebohongan nyata Kalau memang itu ada Mah Rasulullah Udah duluan ngajarin Bukan seperti itu Memang ada nabi-nabi Seperti nabi isa Allah ma'anzil alaihna ma'idah Ya Allah tolong turunkan Kepada kami Hidangan dari langit Itu juga cuma sebatas Makan aja Bukannya Pengen beli anu Pengen beli anu Bukan seperti itu Karena yang seperti itu Kita udah jadi serakah Dan juga yang seperti itu Mah gak ada Apa itu Membaca ini sekian kali Lalu mendapat sekian miliar Itu mah Itu mah kebohongan nyata Orang Usaha Pengen ngejual tanahnya Lalu dia memohon kepada Allah Berdoa kepada Allah Dengan membaca salawat Karena Doa yang tidak dibacakan salawat Doa itu Tidak akan naik ke hadirat Allah Doa-doamu Akan berputar Antara langit dan bumi Tidak akan naik ke hadirat Tuhan Ke hadirat Allah Sebelum dibacakan salawat Hadis berlewat Bukhari Nah itu Setelah dia menjual tanahnya Lalu dijadikan modal Dia punya usaha Atau dia Waktu itu mungkin kerja Lalu Resigen Apa itu namanya Resen Lalu keluar Lalu dikasih pesanggon Lalu dia modal Dari situ Atau juga Dari orang tuanya Atau juga dari Mengganding kawan-kawannya Yang bisa dipercaya Nah itu Tidak ada modal Yang terlalu banyak Misalnya modal sedikit aja Apa itu Kawan-kawannya banyak Suraturahimnya banyak Di mana aja kawannya Ada di Facebook Ada Di Twitter Ada Di Pinterest Ada Di IG Ada Di apa ya Di WA Jangan tanya Ratusan Karena kalimatnya Sehari-hari postingnya Yang bagus-bagus Yang bermanfaat Buat orang banyak Sehingga ketika dia Jualan apa aja Laku Nah itu Bukannya duduk Diam Memohon kepada Allah Berdoa Ya gampang aja Buat Allah Untuk memberi Cuma masalahnya Kita ini Jadi orang Orang malas Dibuai harapan Tidak mau usaha Liatin orang Orang jualan nasi uduk Dari habis maghrib Sampai jam 2 malam Datang kita Datang Datang kita Coba duduk Diam aja Pengen dapet Pengen dapet Seperti kawan saya Tadi bilang Ini orang Badannya masih sehat Tidak mau usaha Betul begitu Salah Pak Kenapa Rasulullah Tidak pernah ngajarin Yang kayak gitu Jangan diulang-ulang lagi Kita berusaha Kita usahakan Usaha kita Kita memohon kepada Allah Kita berselawat Kepada Rasulullah Mudah-mudahan Dengan berkah Dan karamah selawat Semuanya Dimudahkan oleh Allah Usikum warnafsi Bita ku Allah Jangan lagi ada yang denger Itu baca Sekian ini Lalu uang sekilian Milyar datang Jangan didengerin Kebohongan itu Orang malas Dibuai harapan Yang seperti itu Usikum warnafsi Bita ku Allah Namanya berdoa Kepada Allah Allah memudahkan Urusan kita Allah mengabulkan Doa kita Itu terserah Allah Cuma caranya ini Makosidu sari Ini gak masuk Kedalamnya Karena manusia Diciptakan untuk Jadi khalifah Memakmurkan bumi Kalau semuanya Gak ada yang usaha Siapa yang mau Jadi pilot Siapa yang mau Jadi dokter Siapa yang mau Jadi ulama Yang comfortable Siapa yang mau Jadi pengusaha Karena semuanya Gak ada yang mau Usaha Semuanya mau Pada duduk Diam aja di rumah Usikum warnafsi Bita ku Allah Mudah-mudahan Ada berkanya Ada hikmahnya Terima kasih Secara segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih